Intro Selamat malam Saya Baskara Mahendra Terima kasih telah mengizinkan saya untuk menemani malam Jumat kalian Gue Ria seperti biasa ya Dan kita sekarang akan membahas satu film horror Indonesia Terbaru Berjudul Yaitu hashtag Emang hashtagnya semua ngomongin ya Kenapa harus pake hashtag ya Kalau di Youtube kan memang ada hashtag kan Mungkin biar bisa nge-tweet Produksi ya seperti biasa lah Anaknya MD ya Blue Water sama The Company Betul Dan tentunya diangkat dari Segment seorang Youtuber yang sangat terkenal di dunia perhororan Betul nggak Semua horror lu tau nggak yang di Youtube Yang cerita-cerita horror Ewing Messi Judge Terus Filosof Sebastian itu ya Kalau Juran Disa kan Ya kayak gitu Gue sudah nggak percaya memang gitu-gituan Dan kelihatan itu Nggak bisa dipercaya Lu lebih percaya apa? Hari Panca ya? Gue lebih percaya Alien Dibintangi banyak artis muda ya Rata-rata semuanya Ada siapa aja pak? Ya Ewing Ewing Tentu saja Ewing HD Ewing HD Aris Firza Ada Zildito Terus ada dia Imut yang sekarang jadi dia Arisa Nah itu ya itu gue agak familiar sih emang Itu aktor cilik dulu lah Terus ada itu yang Dinda Joe Abbas Oh iya itu bule ya Terus sama Tio Apa? Ade Firman Hakim Sekalabat Randy Pangalila Bener Satu cameo Intinya Ewing Squad ini main ke satu tempat Taman bermain yang udah ditinggalkan ya Bener Di Jawa Barat Nggak tau dimana gue juga itu Pokoknya itu angker Dan artinya ada yang bunuh diri disana Dan macem-macem lah ya Sampai akhirnya mereka diganggu ya Mereka harus mencari tau Siapa yang mengganggunya Sesimpel itu bro Ini ceritanya Ini premis film horror kebanyakan Kebanyakan ya Alaspati sudah melakukan ini ya Terutama The Haunted gini Kayaknya hampir semua horror Horor untuk milenial sih kayak begini sih Kayak gini Semuanya itu pokoknya harus nge-vlog Dan ceritanya begini-begini aja anjing Tidak ada perkembangan Iya gak ada perkembangan Gak ada perkembangan ya Gue penasaran sih si Wonder Park itu tuh Set yang udah ada atau set yang dibangun Tapi kayaknya itu set yang dibangun kelihatan sih Iya sih ya Tapi agak Itu maksudnya niat banget Ar Untuk sekelasnya di company ya Biasanya kan dia mengirit budget banget tuh kalau film Dan dia kelihatan ini cukup mengelontorkan uang banyak Ini agak bagus sih gue liat Ya mungkin karena pemainnya gak terlalu terkenal Jadinya dia menghabiskan budget ya di set Bener-bener Bukan tampilan luarnya aja ya Interiornya juga Sampai ke dalam-dalam Sampai ke dalamnya juga dibuat sedemikian rupa lah Apalagi banyak warna-warna lampu neon gitu ya Itu gue acu-i jempol sih setnya Tapi yang gue suka ini juga sih Di awalnya pas mereka nge-vlog peta kumpet Terus yang sembunyi Ngeliat penampakan Terus yang sembunyi ada yang disembunyiin sama setan Jadi gak bisa Kita gak bisa ngeliat tapi orang yang sembunyi itu bisa ngeliat kita Itu lumayan sih Itu cerita-cerita horror zaman dulu kayak gitu Iya bener Kalau hal itu dipertahankan sampai akhir sih kayaknya seru ya Bener jadi lebih ke misteri-misteri yang ada disitu gitu Iya kayak pocong du Pocong origin kemarin Pocong origin kemarin Ya tapi hanya sampai disitu aja gitu Sampai setanah Menariknya gitu ya Sayangnya adalah film ini tuh apa ya namanya Punya lead actor ewing gitu ya Tapi sayang kurang meyakinkan Entah kenapa lead actor itu harusnya lebih Gimana ya lebih membawa film gitu ya Iya lebih filmis Iya lebih filmis Mukanya buka film Eh maaf maaf Gue akuin gue sendiri Gue jauh dari ganteng Terus fisik gue pun gak bagus juga gitu Terus ketika gue pengen nonton film Gue tuh pengen setidaknya apa yang gue lihat Apa yang gue rasakan tuh ya indah gitu maksudnya Yang enak dipandang Ya walaupun seenggaknya kan banyak kok Biasa-biasa aja Tapi actingnya kan luar biasa Banyak kok yang gitu Sesuai porsi lah Tapi kalau ini tuh Maaf-maaf aja nih Ewing tuh maksudnya Gue sih gak kuat Maksudnya sepanjang film kan dia di close up segini Ar Segini nih Segini gitu maksudnya tuh Dan itu tuh Jeffrey Nicole aja gak pernah begitu loh Di close up kayak gitu Film itu yang harusnya memberikan keindahan Dan film ini tidak memberikan keindahan sama sekali Baik dari muka Dan dari acting juga Apalagi dia lead loh Kalau misalkan dia sekelebat doang Kayak Randy Pangalila Malah gue pengennya Randy Pangalila ditukar sama si Ewing anjing Itu pengennya gitu Sekali lagi ya gue tegesin Gue gak ganteng Dan si Ewing ini disini tuh Sok ganteng anjing Kalau lu liat tuh kayak Andika tangan bandnya Disini Kayak back acting kayak gitu Entah karena di scriptnya kayak begitu Atau emang pembawaan si Ewing kayak gitu Itu udah gak ngerti sih Ewing tuh belum punya Plumber acting yang bagus aja gitu Sayang sih Gue juga mikir Apa keputusannya Pake dia sebagai lead ya Sebenernya kalau emang ini ngambil cerita dia Bisa aja aktris lain yang main gitu Maksudnya Sebagai dia kan gak masalah Kalau filmnya banyak kayak gitu Banyak Ada gak youtuber yang jadi lead selama ini kita nonton film Chandra Lio sekelebat Iya Terus Rata Hal Lio sekelebat Ya Richie sekelebat juga Belum ada Chandra Lio pun mungkin paling nanti Yang film baru hitam Tapi itu pun Lu kan lead juga Lead gak sih itu Atau supporting Atau si belum nonton filmnya Tapi kan itu emang ensemble-nya banyak gitu ya Jadi bukan yang bener-bener berpusat di satu orang Dan itu pun bukan sebagai Chandra Lio Ya sebagai karakter di film itu Nah mungkin kebanyakan youtuber tuh Ketika beralih ke film tuh ya Bukan sebagai dirinya Tapi ya sebagai orang lain Dan mungkin si Ewing doang kalau ya Yang berperan sebagai dirinya sendiri Kan gue bareng sama anak-anak bocah tuh Gue gak nanya ke bocah itu Kalau waktu itu pasti kan mengagumi Ewing kan Gue nanya ke ada cewek sebelah gue gitu Gimana sih komentar lo toal ini-ini Terus dia bilang Emang harus gitu ya di close up Se-gitu Cewek aja Cewek aja bilang gitu Pas gue Sengaja gue Saking gue anaknya Dan gue tuh iseng Nanya orang ke samping gue Dan kebetulan dia sendiri Jadi gue tanya Jadi gak apa-apa Film di kita tuh Kadang produser entah apanya Ngambil itu Kayak Ya udahlah dia pakai lid Karena sebatas apa gitu Gue juga gak ngerti ya Malah ada beberapa produser Mengandalkan followers jutaan Di Twitter, Instagram Terus masih sebagai jaminan Kelarisan sebuah film Padahal itu udah bukan jaminan lagi Atau Halilintar aja Yang katanya tertinggi Se-Asia aja Filmnya Terindahan itu berapa itu Kita tunggu nanti Sekuelnya Kembalinya anak set Selain Ewing gitu Maksudnya ceritanya Bermasalah sekali Apalagi di paruh ketiganya Twist itu Bukan sesuatu yang bikin Penonton terkejut ya Tolong ini Notes banget Ini buat yang nulis script Apapun itu Terkejut Tapi maksudnya Si penonton itu Udah sadar Udah diberikan sedikit-sedikit Detail-detail gitu Di awal gitu ya Ini tuh kita gak tau informasi apa-apa Tiba-tiba dikasih Itu bukan twist Tolong gak tau ya Itu temen kalian Atau asisten Penulis Siapa tuh Temennya Andika Lazuardi Tolong nih Dimension ke akunnya dia Atau emailin sekalian Kalau dia gak punya sosial Dinda ini kan Diskap gitu ya Udah tau gitu Si Dinda ini diskap Di dalam ruangan Yang dia lakukan Ini untuk mereveal twist itu ya Untuk mereveal twist Terus kalau Ternyata temen-temennya Ewing itu Adalah komplotan Psikopat Psikopat ya Dinda ini udah diskap Dalam kamar Dia membuka HP Dan membuka Instagram Apa yang ada di pikirannya Dia harus membuka Instagram Kalau orang normal ya Bukan orang goblok Orang normal tuh Diskap Lepon polisi Lepon bapak gue Semua Semua orang di phone buku Gue telfonin tuh semua Gue gak membuka Instagram Gue kan normal Gue kan manusia normal Ini kan ditulis sama manusia Tidak normal Terus buka IG kakakanya ya Yang katanya hilang Itu disitu ya Apa Tangan siapa ini Ada tato gitu ya Di tangan Di foto Salah satu foto kakaknya Itu scene yang gak pernah dimunculkan juga Tiba-tiba ada scene baru ya Scene flashback Tapi yang gak pernah ada di awal Gitu ya Iya maksudnya Ngin buat penonton terjumpang Yang ada gue pengen Pakar layar Ada tato nya Wah jadi dia sebenarnya Anjir Apa coba itu Maksud gue tuh Itu twist yang bener-bener Tidak dipelenti Terus flashback lagi Ternyata kakaknya jahat juga ya Dulu kakaknya si Dinda ini Itu scene anjing sih Kalau temennya pacaran tuh Dia tuh nungguin depan pintu kali ya Takut-takutnya kelepasan berjinah gitu Kan setelah teriak berkali-kali Barulah si Ewing kan mendobrak ya Mendobrak dan menolong gitu ya Udah tau diperkosa Responnya sebenarnya natural lah Kata gue ya Si cewek temennya si Ewing ini Langsung nusuk si Reddy Pangalila ya Set karena Panik lah cewek lu diperkosai Pasti lu nusuk lah Iya bener Itu respon aja Tapi respon natural Tapi yang tidak natural Adalah tiba-tiba Ewing mengambil pisau Itu nusuk juga Terus gue masuk ini tusuk juga Arya masuk tusuk juga Produsernya masuk tusuk Mending turun produsernya aja yang tusuk Bukan si Bukan Proddy Pangalila ya Aku tiba-tiba jadi kompulsif Terus pembantunya Reddy Pangalila masuk Kaget ditusuk juga Sama dia Anjir Ada lighting masuk tusuk Kenapa semuanya arti tusuk Ini please anjirnya Temennya yang doaan itu Oji Winky itu Gua juga harus menyingkirkan mereka Mereka parasit Mereka parasit Lu anjing yang parasit Kenapa jadi mereka parasit Gak pernah ada scene Melihatin kalau si Oji Winky ini Malah mereka Mau-mauan yang ikut-ikutan Tepat Serem gitu Dan mereka malah Bikin lucu justru ya Maksudnya Mencairkan suasana Parasitnya dimana Oji dan Winky Padahal dua orang itu Lebih ganteng dari Ewing Emang sih Diliatin kan ada flashback Tiba-tiba Ada flashback lagi nih Tiba-tiba di akhir Kalau dulu Aku adalah anak yang bermasalah Dan keluarga Kenapa harus dipasangin Kayak gitu Kayak dia tuh Harusnya itu di awal Iya maksudnya tuh Atau di awal Dengan cara yang gak usah Di flashbackin gitu Di awal tuh Apakah yang diliatin Kalau Ewing itu Emang ada perilaku-perilaku Yang emang agak kurang gitu ya Kelihatan kalau dia tuh Emang bermasalah Kan ini mah di awal Kita gak pernah diliatin Ewingnya di awal Vlogger aja biasa gitu Gak ada Gak ada rona-rona Gak ada rona-rona Gak ada tertekan Gak ada tertekan gitu Gak ada sih misalkan Si Ewingnya lagi diem gitu Nunduk di dalam ruangan rekaman Terus temennya Lu kenapa? Oh gak apa-apa Gak ada Gak ada kayak gitu manajer Ini penulisan karakternya Dasyat sih Ini kan yang nulis sakral Lu ngarepin apa sih Dari penulis film kayak gitu Masih lebih masuk twistnya sekte Sekte Bagus Sekte tuh Ya walaupun perjuangan Untuk sampai ke titik itu Kayak menyakitkan gitu ya Tapi senangnya gue masih tetep Pas twist tuh Ya udah oke lah Gitu Twistnya tuh masih masuk akal gitu Masih gue terima gitu Ngapain sih slasher juga Tapi si Dinda kan udah ditusuk berkali-kali Nah itu Jatuh dari tangga Terus gue lemparin ke sungai kan Ke sungai Masih hidup aja Masih terakhir endingnya Dateng Dateng kan buka pintu Gitu Makanya kayak Abis disutuk ini ya Jorumpentul Mungkin dia belajar ke John Wick Jangan-jangan Anaknya John Wick tuh Anaknya John Wick jangan-jangan Gak bisa mati Makanya dia kan John Wick Kemarin ngomong bahasa Indonesia Karena anaknya disini Udah kayak aman gitu Terus ada polisi ngetok Gue pikir sih Penjaga ini Penjaga villa Penjaga villa Penjaga villa yang itu Taman bermain itu Yang ngasih seajian gitu Yang bawa polisi Kan masih masuk akal Kan dia naik motor Ngeliat Oh iya Saksi mata Si Dinda tuh harusnya dikasur gini Maksud gue masih lebih masuk akal Si penjaga itu Kan Ngapain ada scene itu dia ya Iya Ngapain ada scene itu dia Naik motor Ngeliat Terus udah gitu Kan datang di Indah Terus dengan muka ala sinetron tersanjungnya Aktingnya juga anjing-anjing banget semua Kurang persiapan sih film gitu tuh Apalagi kan Ar satu bulan dua Ya gini jadinya Iya bener Itulah dia ya Nasib yang kita terima Gue harap sih Konsep vlogging Udah lah Buang lah ya Gak usah ada Ya kalaupun tetep mau mempertahankan itu Seenggaknya ya Bikin yang lebih oke lah ya Bisa-bisa aja sih sebenernya Bisa sih Ya gapapa sih Cuman ya tolong lah Unsur-unsur slasher Kalau gak usah Gak perlu-perlu amat Gak usah lah dimasuk-masukin Kalau kakade Kayaknya susah ya Ar Iya Dia tuh senang banget Darah-darah Twist nih Catatan penting twist Ngapain lah lu pake twist Kalau lu gak bisa bikin twist mah Udah diem aja lah ya Tapi score dulu lah Lebih bingung anjing Ya ini gak bisa di atas sectnya juga sih Gak bisa di atas sectnya Gak bisa di atas Rovacic juga Kalau gue mah sama lah Kayak Rovacic Gue masih ngasih Empat lah Kalau gue dua lah Satu buat Wonder Park Terus satu lagi Buat Randy Pangalila yang sekelebat Dua lah Sisanya gak ada nilai ya Sisanya gak ada nilai Emang gak bernilai Itu yang kita rasain ya Dari nonton film Malam Jumat The Movie ya Kalau mungkin nanti Ada lagi film Yang pengen mengadaptasi Dari segmen youtuber Nessie Judge The Movie Nessie Judge The Movie And Things About Go Down Gitu kan Gue gak pernah nonton Cara-cara pers-pers gitu Ya pokoknya gitulah Ya terserah lah Kalau mau bikin film dari youtuber lain Silahkan Bebas Mau karakternya Yang si youtubernya juga bebas Cuman Tolong lah Ceritanya sedikit malah Agak dibagusin Dan sesuaikan sama karakternya Gitu Dari saya emang ke Darurat Penulis script Dan producer Menurut Darurat Dan darurat PH Kalian Dan darurat Ini aja ya WP ini aja Tapi itu aja dulu Dari Cinecrip Dan siapa tau Kalian belum subscribe Silahkan subscribe ya Terus like Terus share Dan bentar lagi lebaran kan Baju kaos kita masih ada nih Ada 3 option tuh Ada La La Land Ada The Shining Sama Star Tech Star Wars Silahkan dibelilah ya Dibelilah Biar kalian punya baju baru Pas kebaran Dan kita juga bisa beli baju baru Oke lah Oke gitu ya Sampai ketemu lagi Di minggu depan Bye 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 Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax